Aku mau nyalip dia, keadaan kosong, di depan. Habis tiba-tiba dia nganan. Ini rupanya abang itu yang belakang. Dikejar sama abang ini langsung, dipepet. Jadi warung ibu ini habis semuanya? Habis. Itu abang gak jualan biasanya, abang buka ya kan. Itu cuma abang pergi mau belanja aja. Assalamualaikum kawan-kawan ku semuanya. Bertemu lagi dengan channel youtube L-Truck Video. Channel youtube seputar aktivitas truk dan bus di jalan lintas Sumatra. Kali ini saya mendapat kabar ada satu kecelakaan antara truk pengangkut sepeda motor dari Jakarta tujuan medan dengan Mitsubishi Koldiesel. Yang terjadi di pagi hari ini, di hari Sabtu, tanggal 24 September 2022. Lokasi kejadian berada di ujung tanjung 400 meter lagi dari Polres Rokan Hilir, Riau. Kita lihat sekarang ini kondisi dari Mitsubishi Koldiesel. Hancur parah ya. Kita lihat roda depan sudah lepas, aspiculnya sudah terlepas. Menurut informasi, dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Namun, sopir dari Koldiesel ini dan karnetnya mengalami luka-luka. Mungkin nantinya untuk lebih jelasnya, kita akan mendengarkan kesaksian dari sopir Isuzu pengangkut sepeda motor ini. Dan ada juga keterangan dari karnet Mitsubishi Koldiesel ini. Dan ada juga nanti bisa menikmati keterangan dari ibu pemilik warung yang ditabrak ini. Kondisi jalan ini memang kita lihat sangat luas ya. Bisa 3 truk. Namun mungkin dikarenakan jalan yang luas ini membuat sopir yang terkadang lengah untuk saling mendahului di daerah ini. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan keterangan dari ibu pemilik warung. Mas Pikul lepas. Mas Pikul lepas. Oh yang ini yang lepas. Jadi yang ini? Aku baru sampai juga. Kejadiannya pagi bukan subuh? Pagi jam 10 lah. Pas mau belah. Tapi ibu ada di dalam tadi? Tidak ada. Jadi ini informasinya kenapanya? Remblong atau ngantuk atau gimana? Tidak tahu. Alang supir jalan udah keluar. Oh supirnya sekarang. Jadi ibu belum ada ketemu supirnya nih? Langsung. Sudah. Tapi supirnya tidak kemana sih? Supir yang ini, yang Koldiesel masih ada? Masih ada. Tidak apa-apa juga? Tidak. Laga kambing atau gimana informasinya? Jalan bareng gitu. Ya ceritanya orang itu jalan apa gini kan dia memotong. Tapi ini masih nganan aja gitu. Ya kayak apa gitu kan ketabrak apapun sebelahannya. Jadi lebih apapun itu agak olen jadi gulig ya. Maduk gulig. Jadi kayak macam lagakambing. Jadi kayak lagakambing? Oh berarti sebenarnya ini enggak berlawanan arah ini ya? Bareng di arah mau pesanah semua. Dari arah Pekanbaru menuju ke arah Medan? Iya. Jadi warung ibu ini habis semuanya? Habis. Lepas-lepas. Udah, bu. Untung awak enggak jualan belanja. Awak buka ya kan? Itu cuma awak suka bikin mau belanja aja. Oke, Pak udah. Ibu dengan ibu siapa namanya ibu? Tidak ada waktu. Jadi, tapi nanti bakal diganti rugi nih ibu ya? Insya Allah. Oke lah, bu. Mudah-mudahan urusannya cepat selesai ibu ya. Terima kasih ibu ya. Tutup ya, bu. Untung ya ya? Ya? Tutup. Iya, aku tutup awak. Aku keluar. Ini buka, ya. Biasanya awak duduk gitu ya kan? Menate sama nuk. Biasanya di sini? Iya. Ya syukurlah. Gak nangkaini. Gak nantinya lagi. Gak nanti dua bawa. Aku mau nyalip dia, keadaan kosong, di depan. Tapi tiba-tiba dia nganan, kenalah pantat dia. Orang dia mobilnya pun kecil. Mbak, samping kanan dia kena, itu yang belakang. Maka yang langsung mutar dia ke sini. Itu kan tapak bannya itu. Itu yang dekat kereta ini. Itu kan tapak bannya saya, berarti kan saya sudah di rumput-rumput. Seharusnya kalau dieselnya itu lurus saja. Ini jalan lebar, katanya ngelakkan lubang. Jadi langsung terpuntal, ya sudah jadi kayak laga kanting gitu ya? Iya lah. Dia begini. Kejadiannya jam berapa, Bang? Jam 9.00 gitu, Bang. Abang mau ke mana ini, Bang? Mau ke Medan. Dari? Dari... Dari... Jakarta. Iya, dari Jakarta. Ya, Bang. Mudah-mudahan urusannya coba selesai ya. Terima kasih. Kita berterolah kemari? Tidak. Oh, ngangkat. Oh, ceritanya ini dari saman sampai dari sini. Tidak menolak-ganggu ini. Tidak. Kalau kamu tidak tahu. Terima kasih, Bang. Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak mau ke-tidak. Tidak mau tuh. Tidak mau ke-tidak. Tidak, Tidak mau ke-tidak. Hai hati langsung untuk tepuntar gitu ya beginilah kondisi warung dari ibu yang ditabrak terlihat hancur ya keterangan ibu itu kulkas dan barang-barang lainnya juga ikut tertabrak dan barang-barang selamat menikmati 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 selamat menikmati